Terhitung sejak tanggal 25 Mei genap 100 hari, Zainal Arifin Paliwang dan Janssen Tipad Padan menakhodai Kaltara sebagai gubernur dan wakil gubernur, dan telah mengklaim sudah merealisasikan 80 persen janji politiknya. Menanggapi hal itu, Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menilai masa kerja 100 hari tidak dapat dijadikan patokan dalam menilai kinerja kepala daerah. Menurutnya dalam kondisi tersebut, kepala daerah masih berkutat pada persoalan transisi dan penyesuaian dalam segala hal. Terkait klaim keberhasilan Zainal Janssen yang telah melakukan 80 persen dari janji politiknya, menurutnya hal tersebut cukup relatif dari sisi tertentu. Jika pandangan tersebut dinilai dari janji jangka pendek, maka klaim tersebut sah-sah saja. Namun jika klaim tersebut mengarah kepada janji politik dalam kerangka kerja pesatu periode, menurutnya klaim tersebut memerlukan kajian lebih lanjut. Apalagi kata Hasan Basri, Kaltara merupakan provinsi yang baru, sehingga tidak bisa segala persoalan diselesaikan semudah membalikan telapak tangan. Bagi saya, klaim yang sudah 80 persen, wajar-wajar saja mungkin diklaim. Tapi perlu kita ketahui semua bahwa sesuai janji-janji politik yang disampaikan julio, mulai dari pembangunan PLPA, kentaran dan suwi kaya, pembangunan IPI, kemudian peningkatan infrastruktur pertanian, kemudian peningkatan infrastruktur pedesaan, pedalaman perkotaan pesisir dan perbatasan, wajib belajar 16 tahun, kemudian menyediakan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milenia, lalu bantuan kur bagi pelaku MKM, kemudian tunjangan untuk aparat desa, RT, naga pendidik dan sebagainya, kemudian peningkatan kualitas kesetaraan jendek, dan kemudian mewujudkan daerah otonom, atau daerah otonom baru, dalam hal ini kota Tanyuselor, kota Sebati, kebudaya, dan lain sebagainya, itu yang menjadi salah satu visi-visi beliau pada saat maju menjadi calon kebanyol. Itu mungkin tidak semudah membalikkan ke lapangan. Saya kira kalau yang menjadi target 100 hari adalah program jangka pendek, ya wajar saja beliau sudah klien sudah 80 persen, tapi untuk yang jangka-jangka panjang, ini yang perlu menjadi perhatian kita. Bahwa jangka panjang ini perlu dukung.